Intro Intro Bilih Syahputra, cowok kabar belum siapa berpacaran lagi artis Bilih Siaputra tidak banyak komentar ketika disinggung mengenai kisah asmaranya beredar kabar dia belum siap berpacaran lagi dalam tayangan rumpi Fenyros mencoba mengkonfirmasi terkait masalah ini pilih fitnah atau fakta kalau sekarang kamu belum pacaran lagi padahal banyak yang dekat karena belum siap komitmen dari hubungan terakhir fitnah atau fakta tanya Fenyros terus kepada Bilih Siaputra sayangnya alih-alih menjawab serius adik almarhum Olga Siaputra itu hanya minta doa yang terbaik ya doain aja tutur Bilih Siaputra sembari tersenyum ditanya soal kesiapannya berpacaran lagi Bilih Siaputra juga tidak banyak berbicara udah siap pacaran lagi tanya Fenyros pengennya sih secepatnya ya pokoknya doain aja ntar kedepannya gimana jawab Bilih Siaputra bahkan ketika disinggung kemungkinan balikan dengan mantan pacar Bilih Siaputra hanya tersenyum manis ntar juga tau Kak Ros gak ada balikan doain aja Kak Ros ucap Bilih Siaputra seperti diketahui Bilih Siaputra terakhir kali menjalin kasih dengan Amanda Manopo setelah putus dia belum pernah memperkenalkan perempuan lain sebagai pacarnya jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini artis Indonesia yang punya pesawat jet pribadi ini daftarnya artis Indonesia yang punya pesawat jet pribadi ini masih bisa dihitung dengan cari siapa saja mereka selebritis papan atas kerap kali memamerkan gaya hidup glamour dan mewah mereka seperti misalnya melakukan perjalanan dengan menumpang pesawat jet pribadi mulai dari keperluan pekerjaan sampai liburan keluarga para selebritis ini seringkali yang memiliki untuk menaiki pesawat jet pribadi berikut 5 selebritis Indonesia yang memiliki pesawat jet pribadi 1. Sandra Dewi pada 2019 Sandra Dewi dan Hervish Mons membelikan pesawat jet pribadi untuk putranya Raphael Mayus yang kala itu baru berusia 1 tahun sebagai rasa syukur Sandra Dewi dan suaminya bahkan melakukan upacara keagaman di atas pesawat jet mewah milik mereka keduanya juga turut mengundang Romo untuk memimpin acara pemberkatan 2. Inul Daratista Inul Daratista pernah membagikan sebuah video yang memperlihatkan dirinya sedang berada dalam pesawat jet pribadi mewah pada 2018 zaman dulu pernah sewa jet trip Jakarta-Subarabaya 150 juta sehari terbang gara-gara terlanjur hilaf terima job dan boleh lupa kalau harinya sama setelahnya nangis 3 hari 3 malam nyesel tulis Inul pada caption video kala itu menurut informasi dari sebuah situs Inul sering kali menyewa pesawat jet ketika harus manggung di berbagai daerah namun karena dirasa angkos sewa terlalu mahal Inul akhirnya membeli pesawat jet sendiri 3. Maya Estianti ketika ingin traveling di dalam maupun luar negeri Maya Estianti sepertinya tidak perlu bingung sebab Maya bisa kama saja menaiki jet pribadi miliknya dan suami iwan musyri belum lama ini Maya juga mengunggah potret dirinya sedang duduk di sofa coklat jet pribadi tersebut di laman instagram saat itu Maya mengaku akan pergi ke Los Angeles dan Hawaii bye bye Indonesia aku ke Hawaii dan LA dulu ya tulisnya dalam caption 4. Syahrini penyanyi sekaligus sosialitas satu ini tidak perlu ditanyakan lagi mengenai gaya hidupnya yang high class selain selalu memakai outfit dan tas brandit berharga selangit Syahrini juga kerap berpergian menggunakan pesawat jet pribadi miliknya sebelum resmi dinikahi oleh pengusaha kaya raya Reno Barak Syahrini sudah sering memainkan potret dirinya di dalam jet pribadi tersebut 5. Gilang Widya Pramana, Juragen 99 Syepat Angla Juragen 99 pemilik nama asli Gilang Widya Pramana ini merupakan seorang kreisiris asal Malang yang sukses mengelola bisnis kosmetik dan masih banyak lagi kesuksesan Gilang membuat masyarakat tidak heran jika ia memiliki sebuah pesawat jet pribadi pesawat tersebut dinamakan J-99 Raffi Ahmad juga pernah menaiki pesawat jet pribadi milik Gilang tersebut jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini 10 artis Indonesia yang nampang di Times Square New York Times Square New York merupakan lokasi yang ikonik jika berkunjung ke New York Amerika Serikat disana sekeliling tiang dipasang billboard dengan videotron yang terpampang tentunya akan sangat membanggakan jika potret kita bisa terpampang di billboard Times Square pasalnya yang akan melihat tidak hanya orang New York tetapi juga turis dari berbagai belahan dunia berikut 10 artis Indonesia yang wajahnya pernah terpampang di billboard Times Square kira-kira ada siapa saja check this out satu wajah Nadine Amiza berada di billboard Times Square New York pada April 2021 dia menjadi perwakilan musisi Indonesia dalam kampenye equal oleh Spotify dua foto Raisya pernah terpampang di billboard New York Times Square pada Juli 2020 saat itu Raisya menjadi salah satu perwakilan kempenye equal yang diselenggarakan Spotify Asia tiga wajah N.G.Storia terpampang di Times Square New York untuk memperkenalkan produk Indonesia Erigo di New York Fashion Week 2021 empat wajah Rich Brian rapper asal Indonesia juga pernah terpampang di Times Square pada Juli 2019 dalam rangka promo New Music Freedise Spotify lima pada Agustus 2021 wajah rosa terpanjang di billboard Times Square penyanyi satu ini menjadi bagian dari equal artist Spotify enam pada Juli 2020 foto Raisya terpampang di Times Square berkat kepopuleran lagu latihan musik dalam top 100 million streams tujuh Iqbal Ramadan bersama pemain film Ali dan Ratu-Ratu Queen Marissa Anita Nidina Subir Tika Panggabir dan Astri Polas terpampang di Times Square pada Juni 2021 delapan sama seperti N.G.Storia wajah Denny Sumargo terpampang di Times Square dalam rangka mempromosikan produk Indonesia Erigo sembilan seperti N.G. dan juga Denny pada Agustus 2021 foto Luna Maya juga terpampang di billboard Times Square untuk memperkenalkan produk Indonesia di New York Fashion Week 2021 10 pada 22 September 2021 kemarin terwajah aktris sekaligus penyanyi Modi Ayunda terpampang di billboard Times Square dalam rangka kampanye kesetaraan gender oleh Spotify nah itu dia sederhana nama artis Indonesia yang wajahnya pernah terpampang di Times Square New York ternyata prestasi artis Indonesia gak kalah dengan yang lain salut terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax